Didugo ngantuk sekok unit mobil menyeruduk pagar di daerah Kuala Tungkal. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bangjek. Beginilah suasana evakuasi mobil Portuner yang seruduk pagar SD Negeri 18 Kuala Tungkal. Terlihat truk towing atau mobil direct kesulitan untuk evakuasi mobil Portuner tersebut. Sebab mobil Portuner tersebut tersangkut di antara sisi pinggir badan drainase saluran air, sehingga menyulitkan mobil direct untuk evakuasi mobil Portuner tersebut. Setidaknya butuh waktu 1 jam baru dapat dilakukan evakuasi. Menurut keterangan Satpam, SD Negeri 18 Kuala Tungkal, Arop mengatakan, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat pagi, yang mana pada saat itu mobil dalam keadaan pelan dan sopir tidak hafal jalan, sehingga kecelakaan Tungkal tersebut terjadi, diluga sopir mengantuk sehingga banting setir ke kiri hingga menabrak pagar sekolah. Peruntung saat kejadian para siswa SD belum ada di sekolah. Jam 6 kurang sikit lah. Jam berapa jam 6 kurang sikit ya? Berarti posisinya memang belum ada anak-anak sekolah ya? Belum ada, kosong. Kosong ya. Berarti ini? Tak ada tarian 20-20 ke atas lah. Berarti ini apa, ngantuk atau apa? Ngantuk. Ngantuk ya. Berarti ini orang Tungkal apa orang mana nih? Nampaknya orang Tungkal. Orang Tungkal lah ya. Sementara itu, Kasat Lantas Polores Tanjung Jabung Barat AKP Iwan Wahyudi membenarkan kejadian tersebut. Terkait kejadian tersebut, petugas Satlantas langsung terjun ke lokasi guna melakukan olat TKP maupun membantu evakuasi. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, baik sopir maupun penumpang dalam keadaan selamat dan sehat. Selain itu, pemilik mobil juga telah mengganti rugi pagar yang robo karena tertabrak tersebut. Jadi ekonologisnya itu, jadi pengundi dari jari-jari siswa menunggal. Pas saat di SD-18, kilang kendali, terkejut, menunggali, menaikkan trotoar dan menunggur pagar sekolah. Jadi untuk korban di dalam tidak ada, hanya korban material. Atas kejadian ini, pihak sekolah berharap pagar yang robo tersebut dapat segera dilakukan perbaikan. Dengan adanya kejadian ini, diopan itu yang segenap, diadaan kawasan yang tenas, yang berharap bagaimana bagus. Bagaimana bagusnya, kawasan yang bagus, kawasan yang bagus, bagus pembaloi juga. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.